Selamat datang di Raktasora Youtube Channel Halo teman-teman, sebelum kita mulai, pastikan untuk subscribe channel ini, dan klik tombol bell untuk mendapatkan notifikasi. Terima kasih telah menonton. Sekarang, menikmati show. Kita coba buka. Ini gua beli SSD. Let's try and open it. Oke ini yang gua beli, MSATA DST. Mari kita coba buka ya. Ini ada segelnya. Bismillah. Bismillah. Ayo coy. Ayo coy. Apa ya? Mau pakai tangan aja bisa. Oke. Oke ini dia guys penampakannya, dan without further ado, mari kita pasang di laptop. Okay, now we are gonna put the SSD inside the slot which is sort of around here, so let's gonna try, okay. Mari kita pasang. Oke, bisa lo lihat di sini sudah terpasang. Ya ini gua nggak pernah tau juga ya. Bisa apa nggak nih, langsung. Yang penting udah udah gua coba pasang, dan mari kita lihat apakah berhasil. Yoi. Goodbye. bye. Yeah, jadi ini sebenernya kelanjutan videonya udah lama. Tapi ini memlanjutin yang SSD. Jadi kemarin sudah dipasang di sini, sudah dipasang di SSD, udah dimasukkin lagi, udah dipasang lagi. Dan mari kita nyalakan Walaupun sebenernya udah bisa dinyalakan sih Jadi ini semacam review SSD ya Udah lama aku pake Ini udah berapa bulan lah Gue lupa sebenernya mau ngelanjutin video itu Tapi akhirnya ini jadinya aku nyalain Dan let's see Dan ya apa ya Cerita aja jadi biasanya tuh running kayak gini tuh Lama banget ya Jadi bisa sampe 2 menit 3 menit lebih lah Dan ini langsung loading screennya Nyampe kesini gitu kan Dan apa ya Suka banget sih biasanya loadingnya agak lama Dan ini mungkin ya Nggak nyampe apa Nggak nyampe 1 menit 2 menit udah bisa Dan ya I think it's really good It's very fast I think it's my opinion It's very fast Nggak secepat NVMe Atau mungkin SATA yang biasa Tapi lumayan sih Soalnya aku biasanya nunggu lama banget nih Bisa sampe Lama banget lah Ini wah 30 detik coy 30 detik Ya cukup cepat Dan Oke Mari kita Jadi gue bakal zoom dikit Jadi sudah terinstall disitu Sebanyak 512 Tapi kebaca cuma 476 And it's running really well Buat kerja, buat main game It's good Dan ya Buat temen-temen yang masih hard disk Ayo Ganti ke SSD Oke Ya mungkin sedikit Sedikit bija sih dari saya Yang Yang intinya gampang banget lah Ini jujur pertama kali saya Ngebongkar laptop Jadi agak bingung-bingung Tapi Tentang cepat Nggak lama Dan hasilnya memuaskan Jadi ini dulu lambat banget lah Bener-bener lemot Dan tadi boot up Kurang dari semenit banget Tadi 30 detik Jadi cukup bagus Thank you